ML350 W166 Mobil SUV 1 ini keluaran tahun 2014 Mobil ini keliatan lebih berwibawa Memang keliatan lebih gede ya Tapi naikannya nanti Koko kejelas Halo Sobat Koko Mobil Balik lagi ke Koko Niko Amanta Di Koko Mobil Jakarta Hari ini Koko mau bawain mobil yang super ganteng banget Besar mobil pejabat Apalagi kalau bukan Mercedes-Benz ML350 2014 Penasaran dengan unitnya seperti apa? Ikutin terus videonya sampai habis Mercedes-Benz ML350 W166 Mobil SUV 1 ini keluaran tahun 2014 Yang which mean berarti dia ini udah facelift ya Bisa dilihat dari bentuk tampilan depannya Dan juga belakangnya yang udah facelift Tapi mesin masih sama nih M276 Kalau udah mesin nanti kita jelasin Oke Sekilas mobil ini memang Kalau secara kita ngomongin dimensi Dia ini sekitar 4,890 cm Jadi sekitar 4,8 meter Gede banget Lebar banget Tinggi juga Jadi kalau misalkan ini diseberang-seberangin Atau dijajarin sama Pajero sama Fortuner Memang mobil ini kelihatan lebih berwiwawal Memang kelihatan lebih gede ya Tapi naikannya nanti Koko jelasin Seenaknya gimana Oke Karena Koko mau jelasin dulu Dari bagian interiornya Kamera bisa ikut juga Nih Koko tingginya 170 cm Tapi posisi berkendaranya Ini sudah settingan Koko Koko tadi sudah setting Sempat Koko bawa juga Ini enak banget loh Jadi dalam arti Dari kursinya nyaman sekali Juga fitur-fitur yang ditawarkan juga melimpah banget Ini bahan udah soft touch juga Udah soft touch semua Soft touch juga Dan juga ini Ini sama kita memang Sama pemilik sebelumnya Diganti sama yang Android Auto Atau Hyper Cloud Jadi Gak perlu lagi Kalau misalkan kalian mau Pake yang sebelumnya Memang belum support ya Itu udah tambahin Mewah banget ya Dia pake list-list chrome Dia juga ada chrome-chromean juga Memang mewah sekali Oke Koko Sekarang mau kelilingin lagi Di bagian depan Koko mau tunjukin di bagian depannya Ya ini pake intelligent light Dari Mercedes-Benz Jadi dalam arti Kalau misalkan kalian puter setir ke kiri Kalian puter setir ke kanan Lampunya ikut-ikutin Jadi itu yang kecanggihannya Satu lagi dari Mercedes-Benz Lampunya ikut-ikutin Jadi Radius berkendara kalian Mau Bermanuver ke kira Atau ke kanan Jadi lebih enak Itu Secara grill depan Memang dia ini Dari tampak belakang Samping kiri-kanan Belak ke depan juga Juga sudah dilapisi oleh Chrome-chrome Mercedes seperti ini Tampak belakang Dia sudah full LED Untuk lampunya Dan juga nih Yang spesial juga Sudah dilengkapin oleh Power Vector Jadi kalau misalkan Mau bawa mobil ini Bawa barang banyak nih Habis belanja Gak perlu repot-repot Tinggal sentuh tombol aja Dan juga kalau mau balikin Tinggal sentuh tombol Balik juga Sudah dilapisin chrome juga nih Nah ini yang Koko paling suka Chrome-nya ini yang bikin cakep banget Oke Koko mau jelasin juga Di bagian belakang Ini joknya full kulit ya Full kulit Jadi memang Kalau misalkan Mau nyatir sendiri Ataupun Kalian mau duduk di belakang Ini sangat-sangat enak Jadi benar-benar enak joknya Posisi Koko duduk sekarang Ini masih ada jarak Jarak kakinya Jarak tengkulnya Masih lebar juga Dan juga Jarak kepala juga Masih lebar banget Itu yang bikin Mobil ini Mobil keluarga Ataupun Kalian mau pakai sendiri Mau buat pekerja Pada tupirnya Lebih enak Pakai mobil ini Oke Gakafdol Kalau misalkan Koko gak jelasin mesin Yuk kita buka Di ruang mesinnya Ini mesinnya Jadi dia itu Menggunakan Mesin M276 Dari Mercedes-Benz Dengan 3500 cc V6 Jadi dia ini Memiliki Dimensi Yang cukup gede juga Mesinnya sampai belakang Dan dia juga Penggeraknya All-Wheed Drive Formatic Kalau misalkan Bahasanya di Mercedes-Benz Jadi Disalurkan oleh Gartan depan Dan gartan belakang Yang menjadikan Mesin ini cukup powerful Dan juga Handlingnya Nanti kita cobain bareng Enak banget Handlingnya Mesin M276 3500 cc NA Naturally Expirated Menghasilkan power Sebesar 300-306 Horsepower Dengan torsi Sebesar 350 nm Yang which mean Kalau misalkan Dengan bodi seberat ini Sebesar ini Dia cukup memadai Dan juga cukup kencang Juga untuk mobil Kalian mau pakai Dalam kota Mau pakai luar kota Menggunakan mesin ini Oke Itu aja mesinnya Oke Tanpa basa-basi Kita langsung aja Cobain L50 yang Sangat-sangat-sangat Cakep ini Yuk kita cobain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sobat Koko sekarang Sudah ada di dalam Mercedes-Benz ML 350 2014 Di depan Koko Kilometernya 87325 Yang which mean Kalau 10 tahun Dia per tahunnya Sekitar 8700 km Cukup tergolong Lebih dari patokan Koko Yang di 8000 Pertahun ke bawah Itu tergolong rendah Tapi ini gak apa-apa Belum sampai 3 digit Yang dalam arti Masih dalam taraf Normal ya Kalau misalkan Mobil-mobil Eropa Oke First impression Koko Dari nyetir mobil ini Sekali lagi Kehalusan mesinnya Kenyamanan dari mesinnya Memang Mesin V6 yang dihasilkan Dari M276 Di dalam mesin ini Memang dia ini sangat-sangat halus Sangat-sangat halus Waktu kita start pertama kali Sangat halus Waktu kita akselerasi Seperti ini Nah kita akselerasi tipis pun Dia juga Apa ya Rawungan mesinnya itu Sangat-sangat halus Dan getaran mesinnya itu Tidak sampai Ke kabin Sampai ke ruang Di kita setir ini Tapi memang Mesin M276 yang 3500cc ini Cukup powerful Nah kita cobain yuk Mesinnya gimana Nah ini Koko injek gas Sedikit-sedikit Dia ini memang Tidak senjamba Atau tidak senyolot Bermesin turbo Pada lainnya Seperti M400 Atau ML400 Tapi memang Mesin dari ML350 Ini pretty design Atau sangat-sangat Memumpungi Bagi mobil Sebobotnya Sebesar ini Memang Kalau misalkan Nyetir mobil ini Bawaannya selalu Ini mobil gagah Ini mobil Berwibawa Ini mobil yang besar Dan memang Bawaannya juga Seperti itu Mobil ini memiliki handling Atau bandingan Itu cukup dewasa banget Sangat dewasa Menurut Koko Jadi Secara bandingan Secara sesuai Dia ini empuk banget Tapi gak limbung Beda sama mobil-mobil lain Yang cukup besar Buntinya Seperti Pajiro dan Fortuner Yang Yang kita tahu sendiri Memang itu Bawaannya agak Gak limbung Tapi ML350 Atau yang W166 ini Dia ini memiliki Suspensi yang sangat-sangat Sangat tinggi rasa Dalam arti Bisa membuat Mobil yang sebesar ini Jadi enak banget Naikannya Oke kita coba Test tipis nih Wah enak banget Tarikannya Mesin NA 3500cc Ini cukup memadai banget Bagi bodi yang sebesar ini Oke Bagi yang mau titip jual mobil Boleh banget Hubungin Nomor kita Di bawah ini Atau GM kita Di Koko Mobil Atau di Koko Mobil Atau Jakarta Di depan Koko Mercedes-Benz ML350 Tahun 2014 Yang mau beli mobil ini Gak pake ragu Cepet langsung aja Karena mobil kayak gini Dengan kondisi sebagus ini Memang jarang banget Oke bagi kalian yang mau beli mobil ini Gak usah ragu Mobil yang secakep ini Yang bawaannya berwibawa Seperti mobil pejabat Gak pake lama Langsung aja DM di Instagram kita Atau hubungin nomor admin juga Oke Segitu aja review dari Koko Pada hari ini Bagi kalian yang mau titip jual Juga bisa Yang mau beli mobil ini Juga bisa See you on the other Bagi kalian yang mau beli mobil ini Sampai jumpa